Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sindiran ini disampaikan Fadlizon tak lama berselang setelah Presiden Jokowi Dodo meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Sindiran Fadlizon disampaikan melalui akun Twitter yang mengatakan atau yang mengaitkan kegiatan Presiden Jokowi di Mandalika dengan kondisi banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Ini dia isi Twitter Fadlizon yang diunggah pada 13 November 2021. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah tiga minggu banjir, belum surut. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Barat, Lazarus, berreaksi keras atas pernyataan Fadlizon yang menyindir Presiden Jokowi. Lazarus justru meminta Fadlizon untuk datang langsung ke Sintang melihat kondisi banjir. Saya mengundang Bung Fadlizon, datanglah ke Sintang. Jadi Presiden tentu punya tugas yang banyak sekali. Ya Fadlizon boleh juga lah datang ke sini kan. Jadi jangan memanfaatkan Sintang ini untuk mencari popularitas politik untuk Bung Fadlizon. Apalagi sekarang beliau kan adalah bagian dari Partai Gerindra. Partai Gerindra adalah bagian dari pemerintah. Kita punya tanggung jawab sama ini terhadap Sintang, bukan hanya Presiden Jokowi. Jadi Bung Fadlizon juga sebagai kader Gerindra juga punya tanggung jawab. Terkait dengan sindiran Fadlizon, staf khusus Mensesnek Valdomaldini menyatakan pemerintah telah memberikan perhatian terkait penanganan bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Kalau dikomentari oleh Bapak Fadlizon berarti apa yang sedang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi sudah memang jadi pembicaraan di mana-mana. Dan baru-baru ini kita juga mendapatkan informasi dan melihat bahwa betapa Indonesia hari ini dianggap menjadi sebuah kekuatan serius. Selain itu kita juga memiliki sirkuit mandalika, sirkuit kelas dunia bahkan. Ini semakin bisa menjajarkan kita dengan banyak negara-negara lain di dunia. Soal bencana alam di Sintang, tentu sudah ada badan yang bertindak cepat. BNPB sudah berkoordinasi dan turun dari awal. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Bantuan tahap 1 sudah mulai terdistribusi. Sekarang masuk ke bantuan tahap 2 dan sudah diproses setelah pendataannya dilakukan. Pemerintahan Presiden Pak Jokowi memastikan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Partai Gerindra langsung menegur Fadlizon yang menyidir Presiden Jokowi soal banjir di Sintang. Soal cuitan Pak Fadlizon, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi atau partai. Kepada beliau sudah diberi teguran dan kami juga minta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang kami kutip dari detik.com.